Halo semua, selamat datang kembali ya, channel gue Gue kali ini pengen bikin video tentang item yang ya boleh bilang minggu lalu ya Sejak video ini dibuat, itu ada beberapa item lah yang mungkin bikin kalian bingung nih fungsinya buat apa aja gitu ya Jadi ya pertama-tama mungkin itemnya itu sekarang banyak ada di turnamen ya Khususnya di taktik sama di Dream Liga Oke, di sini, ya di sini, di 4000 kalian bisa dapet satu yang namanya yinfui skill Gue susah banget ngomongnya, yinfui skill, di sini bisa dapet dua Terus, kalau ini sih, kalian mustahnya udah tau lah ya, kalian tinggal pilih satu Tapi dapet yang satu bintang doang ya, di sini kan cuma dapet yang satu star Kalian bisa pilih setnya apa, terus kalian mau ambil kartu apa gitu Jadi ini cukup lumayan bagus, cuman sayangnya masih satu bintang, enggak tiga bintang ya Cuman ini gue gak akan jelasin, gue jelasin kayak segini aja sekilas Karena punya gue juga udah buka Terus yang kedua, itu ada Yin Yao Beach Ini yang ada di taktik, terus di Dream Liga, itu ada Dream Fragment Book Ini Fragment ya, sekali lagi Terus ada Glory Fragment Book Jadi ya, kalau kalian udah sadar, ini sama-sama ini ya sebenernya Kalau yang ini Glory File Book, sedangkan yang ini, itu tuh Fragment Nah, kalau yang atas tadi, itu tuh buat yang merah, Dream Fragment Ada lagi nanti Dream File Book, kalau gak salah Gue punya sih, kalau gak salah Nah, ini nih Nah, jadi ini buat apa? Nah, dua-duanya itu sebenernya fungsinya sama aja ya Baik itu yang Fragment, ataupun yang Glory Dream Fragment, ataupun yang Glory Fragment Itu fungsinya sama, sama yang buku ini Nanti kalau ada yang emas, yang tadi tuh, kalau misalkan di 3500 Kalian kan dapet satu Glory File Book ya Nah, itu sebenernya fungsinya sama, kalian tinggal buka aja disini Nah, kalian bisa dapetin file sebenernya Nah, disini ada pemain-pemain yang mungkin kalian punya Dan kalian bisa ambil file-nya satu ya Satu buku satu Dan ini kalau gak salah, kalian harus punya dulu pemainnya baru bisa diambil ya Jadi kalau belum punya, belum mount, kalian gak bisa ambil file-nya Nah, disini gue contohin aja, gue mau ambil skill-nya si Gavan Yang untuk dari Dream File Book ya Nah, kalian udah liat tuh, gue langsung dapet file Gavan satu Terus kalau yang Fragment, ataupun yang Glory File Book Itu sebenernya sama juga Cuma bedanya isinya, kalau yang tadi itu pemain-pemain dari tiket merah Kalau yang Glory itu bisa ada pemain dari tiket emas Contoh Tsubasa juga Terus ada lagi Cards, Napoleon sama Genso Nah, disini karena gue gak punya Genso, gue gak bisa tuh Jadi, satu pemain yang gue miss itu cuman Genso sekarang Setelah gue kemarin gaca, gue dapet Torino sama Gino ya Udah gitu juga gue dapetin di gaca gue kemarin Jadi, untuk akun ini gue tinggal Genso doang nih yang gak bokinya Nah, bedanya apa? Fragment sama File Book Nah, bedanya kalau Fragment, kalian butuh 30 Fragment untuk ngedapetin satu file lah ya Karena kan, kalau misalkan kalian mau upgrade skill Kalian butuh 30 kan, buat naikin satu level pemain tersebut kan Nah, itu kalian bisa lihat tuh tadi gue udah ngeklaim Napoleon Masih ada Cards 10, nanti gue bakal buka lagi Kalau misalkan udah cukup lah ya, sampai 30 lagi Jadi, ini buku dan Fragment kalian bisa simpen Karena disini ada ditulis nih Ketika pemain baru itu ada yang update dan available Ini version bakal nambah ya Jadi, ini nanti kemungkinan ketika Gino mungkin sudah di update Di Dream Liga yang shop Kemungkinan besar Gino juga bakal masuk ke Fragment yang ini Sedangkan untuk yang merah, Torino udah masuk ya Jadi, ini file kalau misalkan memang kalian pengen spesifikin Belum ada pemain yang kalian pengen naikin Ya, jangan dibuka dulu aja Nanti juga bakal update isinya Jadi, di keep aja dulu ya Nah, sebelum gue ke item berikutnya lagi Gue pengen naikin dulu ya Nah, ngeliat NAPO kita NAPO gue ya, sorry Oke, dapet Drone Shoot Tapi gue lebih prefer sebenernya sekarang buat naikin shoot on side-nya ya Cuma gak ada masalah Yang penting Ya, sebenernya NAPO yang mana aja Cuma 2 skill pertamanya ini sudah mentok Gue udah lebih suka lah ya Tapi, sekarang gue bakal fokus NAPO itu Buat naikin shoot on side sih Gue lebih berharap shoot on side-nya naik Sama tadi gue ambil galvan Sebenernya gue pengen ambil masao untuk tiket yang merah tadi Cuma masalah gue, kayaknya gue gak bakal pake Meskipun Sudah begini ya Sudah 7 sama ini sisa 6 Jadi, kayak tinggal 3 lagi Gue mungkin bakal update-nya dari dream 3 aja nanti Gue ambilnya Jadi, gue udah mulai fokus mau ke galvan sekarang Buat ambil Tiket tadi ya Yang dream Pac-Man sama dreamtall Oke, kita naikin si galvan Oke, naik areal Naik areal Sayangnya gue butuh blok sih ya Butuh blok sampai paling ngeblok 5 ke 5 Tapi ya oke lah Gue belum pake galvan juga sih sementara Masih cukup Oke, terus kita ke item berikutnya ya Yaitu yang tadi bahasa Cina itu susah di ngomongin Oh, ini ada satu lagi sih Cuman gue lupa Ini ada gimana ya Di taktik sih harusnya Ini Infuy Infuy Terus Oh, ini nih Yang di 6250 bagian taktik ya Ini juga item penting nih Taktik manual ya Ini juga bakal gue jelasin Fungsinya buat apa Nah, jadi 3 item yang tadi gue sebutin itu Fungsinya adalah Untuk Ngeganti subs Atau ngenambahin subs Jadi ada dua item ya Yang pertama untuk ngeganti Which is yang ini nih Yang taktik manual ini Buat ngeganti subs kalian Kalian tinggal pilih aja nih Jadi yang gambarnya seperti ini Itu tuh bisa buat ngeganti subs kalian Di sini Gue mau ngambil shoot on set sih Tapi nanti gue udah bercek dulu Karena gue lagi ngambil takut Dan Ya gue jelasin yang Yinhui Nah, kalau Yinhui ini Fungsinya itu buat ngenambahin Stats yang sudah ada Begitupun juga dengan In Jingyao Bedanya apa nih Jadi yang emas sama yang perak Nah, sebenernya yang emas Itu kalau gak salah Penambahannya bisa sampai 22 Sedangkan yang ini Bisa maksimal sampai 20 Nanti gue bakal contohin ke kalian Jadi kalian gak perlu Pusing Atau khawatir Cara pakenya kayak gimana ya Pertama-tama gue karena pengen ngincer Buat napo gue Biar perfect Di sini reactionnya Udah gue bikin semua Setnya reaction Untuk napo gue Dan bakal main shoot onside Pro sementara Ini statsnya Reactionnya di 4300 hampir Shoot onside-nya di 3400an Gue ngerasa ini masih Sebenernya kurang Jadi gue pengen Lebih banyak lagi Jadi gue liat dulu Di sini Gue udah punya reaction Tackle Stamina Gue gak bakal Apapain Dan di sini juga bintang 3 ya Sebenernya bagus ini Cuman stamina-nya mungkin gue nanti Bakal pikirin Buat gue ganti atau enggak Cuman untuk sekarang Gue fokus dulu Buat nambahin Shoot onside Nah di sini di kartu kedua Udah ada nih shoot onside-nya Cuman temen 300 Gue sedikit kurang puas sih sebenernya Tapi untuk sementara Gue diemin dulu Dan di sini ada long pass Yang 543 Kalau mungkin yang besar Nanti gue bakal ganti Strength ya mungkin ya Jadi gue pengen nambahin elemennya Sinapo Dan di sini Untuk Kartu elemennya Gue punya strength Dribble Shoot Sama Ada block nih Nah blocknya ini gue pengen ganti Shoot onside Gantinya pake apa Gantinya itu Pake item yang gue dapetin tadi Yang 6200an Di bagian taktik Nah ini Di sini Yang taktik manual Taktik manual ya Dan ini kalian harus liat Nah ini bisa ganti strength Nanti gue mungkin bakal Ngambil lagi minggu depan Karena minggu depan kan Harusnya taktik udah reset Dan ini gue bakal ambil Dan gue taro di napo Gantiin Tadi apa ya Gue lupa Long pass Jadi di sini Gue mau ngambil Shoot onside Biar shoot onside Napo gue lebih bagus Dan kita masukin ya Ke naponya Caranya masukinnya Gimana Tinggal ke elemen Yang mau diganti aja Gue mau ganti blocknya Di sini Kita ke import taktik Terus Bukan ini seharusnya Remake ya Yaitu remake Nah nanti juga ada item Yang bakal gue jelasin Which is ini Cuman gue mungkin bakal Belakangan ya Nah ini blocknya Gue bakal ganti Dengan shoot onside Kita remake aja Sekali remake Butuh 5000 Jadi nanti blocknya ini Bakal berubah Jadi shoot onside Tada Sudah jadi guys Gitu aja sih Nah ini jadi shoot onside 402 Nah ada yang gue pengen Tambahin ya Jadi Tadi kan gue bilang Ada satu Buat item Buat ngerubah Subs Ada satu lagi item Yang buat nambahin Cuman yang gue belum tau Kalau udah kuning gini Masih bisa ditambahin Atau enggak Itu yang kita Pengen coba ya Kita coba mungkin pake Item Yang ini Yinjiao Jinjiao Jadi bakal gue simpen Gue pake dulu Jadi gue bakal pake Yang ini ya Yang Yinhui Nah yang Yinhui Ini kita cari Shoot onside Karena kita mau nambahin Stat shoot onside nya Sinapo Jadi kita collect dulu aja Satu Test Test Kenapo Dan Kita coba ke Yang kuning ini Tadi ya Karena kan Sebenernya Feeling-feeling gue Kalau udah kuning gini Sudah gak bisa diapa-pain Tapi kita coba Mask Oke Kita ke Harusnya Taktik break 2 Nah disini Bisa ternyata ya Kayaknya Nah untuk yang silver Itu penambahannya 5-20 Sedangkan untuk yang Emas Itu kalau gak salah Bisa mentok sampai 22 Dan Satu hal yang gue Perhatiin Ketika kalian udah Naikin 1 kali Ini udah gak bisa Dinaikin lagi Kecuali Kalian dapet angka Yang lebih gede Karena ini kan bakal random Dari 5 sampai 20 Kita coba ya Sup Gue dapet 14 tuh Dan nambahnya Jadi 402 Tambah 14 416 Nah Ini kalian liat nih Taktik break 2 Shoot onside ya Kalau misalkan Kalian masih punya itemnya Dan kalian ngerasa ini Masih belum cukup Atau kalian belum puas Kalian bisa pakai item lagi Itu tadi Buat Break 2 lagi Tapi Bukan berarti Nanti 14 Tambah Yang kalian dapetin lagi Bukan Kalau kalian sway Dapetnya di bawah 14 Itu statsnya bakal tetap 14 Tapi kalau naik sampai 15 Nah Start 14 14 nya ini bakal ketimpa Guys Jadi ya Fungsinya sebenarnya Ini cuma bisa dinaikin 1 kali doang Dan diambil yang paling bagus Jadi gak perlu sampai berkali-kali Kalian cobain Untuk naikin terus gitu Kecuali kalian Belum puas Dengan angka yang didapet Misalkan tadi gue dapet 5 Kemungkinan besar Gue bakal pakai lagi Shoot onside nya Buat naikin lagi gitu Nah yang Tadi kayak begitu Mungkin gue bakal Naikin lagi Shoot onside nya lagi kali ya Yang ini ya Kita test lagi aja Kalian bisa aja pilih yang lain ya Misalkan kalian mau Fokus ke keeper dulu Juga boleh Disini ada save Terus Ada prediction juga Ini prediction Jadi ya Terserah kalian ya Mau Ngefokusin Dimana Tapi disini gue bakal Shoot onside dulu Dan gue bakal Berfokus sama Napo 2 aja Jadi bakal 2 item nya dulu ya Yang gue pakai Misalnya Mungkin nantinya Oke kita naikin Shoot onside nya Sinapu Dapat berapa nih Cuma dapet 8 Nah ini mungkin boleh lah ya Kita pakai lagi Gue sebenernya gak pengen pakai banyak Cuma kalau cuma 8 Kayaknya Seri banget ya Kita collect lagi aja Satu Karena yang silver sih Gue udah amat Kalau emas gue agak sayang-sayang Sedikit Tapi ya Mungkin bakal gue pakai juga Nanti Kalau kalian udah pakai yang silver Pakai yang emas Gak beda ya Jadi Tetap cuma bisa naik Cuma sepukali Bukan berarti Kalau kalian pakai yang silver sekali Terus emas sekali Bakal nambah Enggak Tapi ya tetap aja Angkanya gitu Diambil yang paling detik Oke dapet 11 Boleh lah ya 11 ya udah cukup lah ya Tengah-tengah Untuk sekarang Karena itemnya tinggal satu Jadi agak sayang aja sih Gue pakai ini Oke kita lihat naponya Sekarang udah berapa Shoot onside di 3800 Dan reaction di 4200an 4300 ya Next mungkin gue bakal ngincer Buat naikin strengthnya Di kartu mana ya Di kartu stamina ini Gue gak pengen ganti sih Mungkin kemungkinan besar Gue pengen ganti slide tacklenya Nah mungkin Slide tackle mungkin Bakal gue ganti Jadi strength mungkin Dan disini juga mungkin Long pass bakal gue ganti strength Nah untuk di sini Gue mungkin shootnya Nanti gue bakal ganti Reaction lagi Maybe Karena gue gak Belum pakai shoot Tapi gue Agak sayang juga ya Ini shootnya agak lumayan gede Jadi ya Belum-belum Ini kartu gue belum Bakal otak-otak dulu Karena Stasnya bagus Lumayan Dan gue bintang juga Jadi Belum bakal gue otak-otak Sementara Tapi mungkin Untuk long pass Gue bakal ganti strength Dan untuk slide tackle Gue mungkin bakal ganti strength Yang di kedepan Atau gue mungkin Bisa ganti shoot Gue juga belum tau Mungkinan besar sih Gue ngambil strength ya Karena gue pengen Fokusin naponya Untuk shoot on site aja sih Sekarang Nah kalau misalkan Kayak keeper Keeper ya kalian Pakain aja Set stamina Yang kayak misalkan Jino nih Nah Yang perlu kalian Perhatikan Kalau misalkan keeper Ya pastinya prediction Sama save Kartu yang kayak begini Terus disini Kalau bisa kalian cari Elemennya dia ya Jino kan tenacity ya Jadi kalian Blocknya ini kalian ganti Tenacity Atau stamina Boleh Terus yang short pass Ini diganti stamina Jadi ya Empat Empat stats Yang harus kalian cari Yaitu Prediction Save Elemen Dan stamina Kalau bisa Untuk keeper Nah untuk disini Jadi ya Paling gue nanti Bakal cari Prediction Sama stamina Terus kalau disini Ya gue mungkin Bakal cari Karena elemen udah ada Gue mungkin Bakal cari Prediction Sama save ya Nah mungkin Strike nya gue bakal Ganti stamina Atau apa Gue belum tau Nanti ke depan Nah itu tadi Untuk itemnya Mungkin masih ada Satu item lagi Dua ya Jatuhnya Tapi gue bakal Cuma membutuhkan Satu aja Karena sama aja Fungsinya Nah ini Item yang Fitur tactic Ada yang versi Mask nya Kalian bisa dapet Dimana ya Gue lupa Kalau gak salah Oh Kalian bisa dapet Di Aries Cup Ya kemarin Kalian bisa dapet Dia di Aries Cup Kalau kalian main Aries Cup Kemarin Di Main Competition Gue gak salah Popularity Berapa Beratus Ribu Itu bakal Dapet Yang Mas Tapi karena Gue udah pake Buat Ngetes Mungkin Gue kasih Untuknya Yang ini Aja Disini Kayaknya Gak ada Kok ada Nih Di Guidance Note Bakal ada 4 8 12 Ya Bakal ada 12 Guidance Guidance Note Nah disini Kalian bisa Nanti farming Kalau misalkan Memang udah gak ngebug Karena beberapa stage Ada yang ngebug Jadi gue males Maininnya Tunggu udah selesai aja Di tanggal 11 April Gak salah Mereka janji Bakal ngebenerin Jadi kira-kira Minggu depan Kalian bisa lanjut Farming lagi Dan gue bakal Ngejelasin Item yang dari gue Kasih untuk ya Cuman disini Gue karena cuman Punya yang ungu Yang ungu ini Cuman bisa Ngeganti Kartu Rare Ordinary Sama normal Jadi yang Jok Biru Sama ungu Kalau yang Kuning Tadi Atau emas Itu bisa Ganti sampai Kartu legend Jadi kartu tadi Itu buat apa Kartu tadi Itu Buat Ganti Subs Yang ada Di kartu Kartu kalian punya Nah tadi Karena kan gue Punyanya yang ungu Bukan yang emas Jadi gue bakal Kasih unjuk Yang Kayak begini aja Cuman ini agak sayang Gue gak punya Yang bintang 3 Tadi gue abis Spamming Gue makan semua Jadi gak apa-apa lah Gue pasti unjuk Seadanya aja Yang ada bintang ya Kalau bisa ya Karena kan Ini Menggonekin Jadi Gak segit Sayang Tapi mungkin kayaknya Gue harus level 9 Dulu Guys Gimana ya Caranya Apa gue farming dulu lah Sebentar ya Gue skip dulu lah Oke guys Ini gue udah selesai farming Tapi Sorry dulu ya Kayaknya Audio di awal Itu agak segit Kecil Ini udah gue Lumayan gedein Dan Audio back soundnya Udah gue kecilin Jadi ya Sorry ya Kalau misalkan Di awal-awal tadi Suaranya agak Kurang Kurang mantep lah Nah ini Gue mau kasih unjuk Kalian Cara pakai taktik Yang tadinya Fitur Di kartu ungu Karena gue cuma punya ungu Terus gue Mungkin naikin dulu ya Ke level 9 Udah beneran cukup Nah ini udah sampai nih Oke disini Harusnya kita remake Jadi kan ini kartu Tadinya punya Intercept Tenacity Sama speed Nah kita mau remake Pakai item Yang fitur Taktik Terus ada yang Legend Satu lagi yang kuning Tapi Gue gak unjukin disini Nah ini itu Item kalau kalian pakai Berubahnya langsung bakal 3 guys Dan semuanya bakal random Kita coba aja ya Nah disini bakal jadi Short Pass Dribble Interception Nah ini kalau kalian gak mau Kalian bisa remake again Tapi Kalau misalkan sudah puas Kalian tinggal save result Sayangnya kalian gak bisa balik lagi ya Ke Yang status sebelumnya sih Harusnya Mau gak mau Antara Kalau kalian kehabisan item Ya udah Langsung save result aja ya Disini gue langsung Gini aja Dan hasilnya berubah ya Jadi ya Ini item Buat ngerubah stops Tapi secara random ya Tiga-tiganya Gue dulu pernah nekat Buat ngepakai Satu kartu Gue Di Kartu Ini Yang dribble ini Jadi dulu tuh Kartu dribblenya ini Agak sedikit Meh Dan gue pake Akhirnya yang emas Gue coba kartu sini Dan hasilnya itu Yang didapet Seperti ini ya Jadi gue dapet stamina 35 Interception 320 Dan shoot Hampir 900 Jadi ya Bagus sih kayaknya ya Kalau kalian pake Mungkin Saran gue Satu Kalau kalian mau pake Itu item Gue nyaranin Kalian pake di Yang udah bintang 3 Ini aja ya Jadi ya Kan ada tuh Kartu-kartu yang memang Awal-awal gak punya Bintang ya Jadi bintangnya 0 Dan ketika kalian level up Ke 369 Itu bakal nambah Bintangnya gitu loh Kayaknya di Di ini Di Wait nah ini Kayak gini nih Ini kan gak ada subs nya kan Dan disini Jadinya dia bintang 0 Tapi beda dengan item yang Udah langsung Bintang 3 Bintang 3 Kuning Begini semua ya Mereka udah langsung Punya stop Dan kartu yang begini Itu bakal lebih baik Untuk dirubah Meskipun nanti Kalian harus 89 dulu juga ya Terus Gue mau kasih tambahan Lagi juga Kalau misalkan Kartu yang bintang 3 Nyala semua begini Itu bakal lebih bagus guys Daripada yang kosongan Begini Karena ketika Kalian pake yang bintang 3 ini Ini kan udah ada Stub nya semua Di angka-angkanya ini Nah dia itu bakal bertambah Jauh lebih banyak Ketimbang yang Kosongan Kalau kalian mau ambil contoh Napo gue tadi Yang bintang 3 ya Napo gue bintang 3 Ini kalian bisa liat Nambahnya Ini ke halang stamina sih ya Nah kalian liat disini Ini hampir 700 Yang ini hampir 600 Kalian bandingin dengan Shoot on set gue Yang ada di dunia kita ya Nah disini cuman Reaction 300an doang Stamina di 33 Ini tiga Gak beda sih ya Ini 32 Ini tiga-tiga Cuman yang kalau Kalau kalian liat Disini short pass nya doang Gitu loh Yang hampir nyentuh 600an Ini cuman di 547 Jadi ya bedanya disitu Sebenarnya Nanti penambahannya itu Bakal lebih bagus Kalau misalkan Kalian udah bintang 3 Semua gitu Ketimbang yang Bintang kosongan Jadi ya Bedanya disitu aja sih Nah kalian liat ini nih Si Artful interception gue Yang ada di Oda Disini strength nya masih 200 Short pass 450 Long pass di 543 Tapi perlu diinget Ini baru level 11 Jadi masih bisa naik Satu kali lagi Random diantara 3 ini ya Jadi ya Bedanya disitu ya Nanti penambahannya Makanya ini Ada Ada short yang bisa sampai 900 tuh Karena sebenarnya Ini udah bintang 2 nih Jadi ya bagusnya disitu Jadi saran gue Kalau kalian mau pake item Tadi yang feature-feature itu Ya kalian pake Di Yang bintang 3 guys Itu juga Bakal jauh lebih bagus Ini Bakal jauh lebih bagus ya Nanti buat kalian Tapi ya Random jatohnya Agak segi susah Jadi terserah kalian Kalau kalian udah punya kartu Yang pas banget Di kalian Dari segi set piece Dan dari segi subs Sudah pas semua Ya kalian Lanjutin aja Tinggal pake Satu item yang Tadi tuh Yang taktik manual Itu tinggal kalian Ganti satu Tapi kalau misalkan 3-3 yang jelek Gak ada yang pas Tapi kalian dapet Yang 3 bintang Ya kalian pake ini guys Kalian pake ini Yang kartu legend ya Pastinya ya Yang bisa kalian dapet Di guidance stop nanti Yang Ini Ini Kalian pake yang ini nih Jadi ya Videonya Sampai sini aja ya Mungkin udah agak Sikit panjang Thank you Udah mau mampir juga Ke video kali ini Sampai jumpa guys Di video-video berikutnya Mudah-mudahan Guide-nya ngebantu Dan boleh lah Bantu-bantu sharing Ke temen kalian juga Yang masih bingung ya Item-item baru ini Buat apa fungsinya Kalau ada pertanyaan apa lagi Boleh tulis di kolam Comment Dan nanti gue mungkin Bisa bantu Bikin videonya Kalau memang gue Lagi sempet ya Oke guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax